Al-Fatihah Al-Fatihah Tentunya Meralisasikan syukur Adalah sesuatu yang mudah insya Allah Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu Yang bisa memberikan kepada kita Pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri Ketahuilah sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syukur Ad dan syukur Sungguh ini menunjukkan bahwasannya Kategori hamba yang bersyukur adalah Merupakan perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimanakah kita bersyukur ya akhi Ketahuilah Sesungguhnya seseorang disebut bersyukur Apabila ia telah memenuhi tiga syarat Yang pertama Yaitu mengakui ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hatinya Bahwasannya itu adalah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam hadis Nabi s.a.w Bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Allah ta'ala berfirman Asbaha min ibadi mu'minun biwa kafir Masuk di waktu pagi ini Di antara hambaku ada yang beriman kepadaku Dan ada yang kafir kepadaku Adapun orang yang mengatakan Kami dihujani Dengan karunia Allah Dan karunia Rahmatnya Dia adalah orang yang beriman kepadaku Dan kafir kepada bintang-bintang Adapun orang yang berkata Kami dihujani Di pagi hari ini Kami dihujani mutirna Kami dihujani dengan bintang ini dan itu Maka kata Allah Ia adalah orang yang kafir kepadaku Dan ia beriman kepada bintang-bintang Lihat Hamba ini menisbatkan ni'mat itu kepada selain Allah Belati orang yang menisbatkan ni'mat kepada Allah Dan mengakui dengan hatinya Bahwasannya ni'mat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka berarti ia telah bersyukur kepada Allah Maka dari itu Ini adalah merupakan syarat yang pertama Dikatakan seseorang hamba bersyukur kepada Allah Iaitu al-i'tiraf I'tiraful qalb Iaitu pengakuan dengan hati Bahwasannya ni'mat itu semuanya Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Ia adalah hamba yang bersyukur Kemudian yang kedua Ya akhal islam azaniya Allah wa iya Hamba yang bersyukur adalah Iaitu yang mengucapkan dengan lisannya Dia memuji Allah Dia memuji Allah dan berucap Alhamdulillah Maka ia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ia akhal islam azaniya Allah wa iya Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji Rasulullah s.a.w. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah cinta kepada hamba-hambanya Yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ya akhal islam azaniya Allah wa iya Orang yang senantiasa memuji Adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam hadis Nabi s.a.w. Bahwasannya seorang hamba apabila telah makan Lalu ia mengucapkan Alhamdulillah Alladzi af'amani hadat tu'am Warazakain warazakanih Min ghori hawlim minni wala kuwah Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan makanan kepadaku makanan ini Dan memberikan rizki kepadaku makanan ini Dengan tanpa ada daya dan upaya Kecuali melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Subhanallah Berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Hamba ini yang mengetahui bahwasannya ni'mat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan musibah yang menimpa kita Hendaknya kita memuji Allah Sebagaimana disebutkan dalam hadith Adalah Rasulullah s.a.w Apabila ditimpa kenikmatan Beliau mengucapkan Alhamdulillah Alladhi tatimu bih salihat Dan apabila beliau Ditimpa oleh Allah Musibah Maka beliau berucap Alhamdulillah Ala kulli hal Subhanallah Ada pun yang kedua Ya akhul islam azani Allah Maka sesungguhnya Orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Yang menggunakan kenikmatan ini Dalam rangka Beribadah kepada Allah Menggunakan kenikmatan itu Untuk beramal salih Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia Berupa nikmat sihat Berupa nikmat berbagai macam Nikmat berupa harta Kemudian ia gunakan Untuk kemudian Di jalan Allah Ia infakan hartanya di jalan Allah Ia jadikan kesehatannya Untuk beribadah kepada Allah Berapa banyak Orang yang tertipu oleh Kesehatan dan waktu luang Berapa banyak Orang yang tidak menggunakan Kesehatan dan waktu luangnya Pada Rasulullah s.a.w Bersabda Nikmatani Magbunun fihima kathirun minan nas Ada dua nikmat Yang kebanyakan manusia Tertipu padanya Ada dua nikmat Yang kebanyakan manusia Tertipu padanya Apa itu? As-sihat wal-faraw Iaitu kesehatan dan waktu luang Ketika kenikmatan sehat itu Ya akhal islam Azani Allah wa iyakum Digunakan sebaik-baiknya Digunakan ia berusaha Untuk mentaati Allah Ketika ia sehatnya Maka ia telah bersyukur Kepada Allah s.w.t Akhal islam Azani Allah wa iyakum Maka sesungguhnya Ya akhi Azani Allah wa iyakum Ini adalah merupakan Hakikat syukur Yaitu yang pertama Mengakui dengan hati Bahwa ini adalah nikmat Dari Allah s.w.t Dan ia nisbatkan nikmat itu Kepada Allah Adapun kemudian Ia menisbatkan nikmat Kepada selain Allah s.w.t Maka itulah kufur Kepada Allah Sebutkan dalam ayat Allah ta'ala berfirman Ketika menyebutkan Tentang orang-orang Yaitu terang syukurun Yang ia berkata Aku diberikan semua ini Disebabkan keilmuanku Kecerdasanku Kepintaranku Ia menisbatkan nikmat Kepada dirinya Ia mengatakan Bahwa aku diberikan Banyak sekali harta Yang banyak seperti ini Akibat daripada Kecerdasanku Daripada kepintaranku Subhanallah Si korun telah Kufur nikmat Yang menisbatkan Nikmat itu Kepada dirinya Nikmat itu Kepada Allah s.w.t Tentu ia menjadi Orang-orang yang bersyukur Akan tetap Akan tetap Ya akhid islam A'zan ya Allah Wa'ayakum Seorang hamba tentunya Mengakui Bahwasannya Nikmat itu Dari Allah Oleh karena itu Ya akhi A'zan ya Allah Wa'ayakum Termasuk kufur nikmat Ketika Ia Menisbatkan nikmat itu Kepada selain Allah s.w.t Pujilah Allah Pujilah Allah Yang telah memberikan Nikmat kepada kita Berapa banyak Nikmat Apabila kita hitung Kita tidak akan Bisa menghitungnya Kalau kamu menghitung Hitung nikmat Allah Kamu tidak akan Bisa menghitungnya Ikhwatul islam A'zan ya Allah Wa'ayakum Seorang hamba Ketika ia bersyukur Kepada Allah Allah akan Tambahkan lagi Allah berfirman La'in syakartum La'azidannakum Kalau kamu bersyukur Maka aku akan Tambahkan untukmu Apabila kamu bersyukur Allah akan Tambahkan lagi Kepada dia Ketika kita bersyukur Kepada Allah Mensyukuri nikmat Yang begitu banyak Yang memberikan Kepada kita Allah akan Tambahkan Tambahkan Dan tambahkan lagi Subhanallah Diberikan keberkahan Dalam kenikmatan kita Maka dari itu Ya akhi Janganlah sampai Kenikmatan Yang Allah berikan Kepada kita Berubah menjadi Malapetaka Bagaimana bisa Ya Kenikmatan itu Berubah menjadi Malapetaka Kapan Ketika Kenikmatan itu Menipu diri kita Kita Menganggap Seakan-akan Kenikmatan itu Tanda Allah Sayang kepada kita Sehingga ketika Allah berikan Kenikmatan Seakan-akan Itu adalah Merupakan Tanda kasih sayang Allah kepada kita Padahal belum tentu Ya akhi Dengarkan Allah berikan Terima kasih Di hati Subhanallah Lihatlah Lihatlah Orang ini Diberikan kenikmatan Oleh Allah Akibat Maksiatnya Ternyata itu Tanda bahwa Ia diistidroj Diulur oleh Allah Supaya bertambah Kesesatannya Ini sesuatu yang Menakutkan Sebagai seorang Mumin Ternyata Nikmat itu Berubah menjadi Malah petaka Nikmat itu Akibat daripada Ia tidak Mensyukurinya Ia gunakan Nikmat itu Untuk berbuat Maksiat Kepada Allah Maka Dirinya Apakah Kenikmatan Ini akibat Ketaatan Dia Ketika Kenikmatan Menghampiri Kita Dan kita Ingat Alhamdulillah Selama ini Kita berbuat Ketaatan Maka Pujilah Allah Itu adalah Sebagai Sebuah Keberkahan Yang Allah Berikan Kepada Hamba Tapi Ketika Nikmat Itu Menghampiri Kita Setelah Kita Berbuat Maksiat Subhanallah Ini yang Menakutkan Diri Kita Ini yang Membuat Kita khawatir Jangan Jangan Ini istidroj Subhanallah Ya Akhal Islam Imam Ahmad Bin Hanbal Pernah Disampaikan Kepada Beliau Apa Itu Wahai Imam Ahmad Orang Orang Memuji Engkau Wahai Imam Ahmad Tapi Apa Kata Imam Ahmad Bin Hanbal Aku khawatir Ini Istidroj Dari Allah Diulur Agar Aku Tamas Sesat Subhanallah Rupanya Imam Ahmad Bin Hanbal Merasa Khawatir Apabila Nikmat Itu Berupa Pujian Manusia Berupa Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Ternyata Itu Menjadi Sebuah Istidroj Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ya Akhal Islam Kita Diberikan Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajib Kita Syukuri Dan Kita Pun Juga Hendaknya Ketika Diberikan Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intropeksi Diri Jangan Sampai Ternyata Nikmat Itu Akibat Maksiat Maksiat Yang Allah Berikan Kepada Kita Kemudian Ya Akhi Janganlah Engkau Jadikan Kenikmatan Itu Parameter Seseorang Diberikan Oleh Allah Kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ma'atan Fa'amal Insan Iza Mabtalahu Rabbuhu Fa'akramahu Wana'amahu Lalu Ia Memberikan Nikmat Kepadanya Allah Memberikan Kenikmatan Kepada Dia Ia Berkata Rabbi Akraman Rabbku Memuliakanku Seakan-akan Kemuliaan Itu Ia Ambil Sebagai Parameter Bawasannya Seseorang Itu Diberikan Nikmat Oleh Allah Berarti Ia Mulia Kalau Begitu Orang-orang Kafir Yang Kaya Raya Itu Pun Tidak Termasuk Orang-orang Yang Dimuliakan Oleh Allah Ini Tidak Mungkin Ya Akhud Islam Parameter Seorang Mumin Tidak Lain Adalah Keimanan Dan Ketakwaan Maka Dari Itu Ya Akhi Nikmat Kepada Kita Berupa Nikmat Kesehatan Nikmat Waktu Luang Nikmat Harta Benda Nikmat Diberikan Kemudahan Kita Untuk Memakan Makanan Makanan Yang Lezat Gunakanlah Itu Semuanya Untuk Mentaati Allah Sehingga Apa Namanya Sehingga Kenikmatan Itu Tidak Berubah Menjadi Malah Petaka Untuk Hidup Kita Kita Mohon Kepada Allah Semoga Kenikmatan Kenikmatan Itu Yang Diberikan Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Menjadi Sebuah Keberkahan Dalam Hidup Kita Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Akhi Agar Kita Termasuk Orang Abdan Syakura Seorang Hamba Yang Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tentunya Di antara Rasa Syukur Kita Adalah Dengan Cara Mempelajari Agama Allah Dengan Cara Menuntut Ilmu Allah Lalu Kita Mengamalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Maka Kemudian Kita Berusaha Untuk Istiqomah Di atas Jalan Yang Hak Kemudian Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah Wahai Yang Membolak Barikan Hati Kokohkan Hati Kami Di atas Agamamu Maka Itulah Ya Akhal Islam Hamba Yang Bersyukur Hamba Yang Berbahagia Setelah Diberikan Kenikmatan Oleh Allah Di Dunia Allah Berikan Kenikmatan Di Akhirat Itu Sesuatu Yang Tentunya Kita Harapkan Ini Saja Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudahan Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Aku Luka Lihada Wasubhanakallahu Bihamdik Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagruka Watubu Ilaik Wasallallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Alihi Wasahbihi Wasallam